Intro Pemirsa meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Buleleng berdampak pada perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang jatuh pada awal Maret mendatang. Satgas COVID-19 Buleleng memutuskan meniadakan pawai ogoh-ogoh di setiap desa kelurahan yang memicu keramaian. Hal tersebut disampaikan Sekda Buleleng Gede Suyase di sela-sela rapat koordinasi dengan dinas terkait Jumat pagi. Melihat perkembangan kasus saat ini yang terus meningkat, pemerintah Buleleng memutuskan untuk meniadakan pawai atau arak-arakan ogoh-ogoh sehari menjelang kegiatan catur berat penyepian. Keputusan ini pun langsung dikoordinasikan dengan menjelis desa adat untuk disampaikan ke masing-masing desa adat yang ada. Suyase menambahkan, selama ini perayaan pawai ogoh-ogoh diberi kesempatan untuk dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali dan Surat dari MDA Kabupaten Buleleng. Namun dalam edaran tersebut, pada salah satu poin disebutkan, jika kasus COVID-19 di Bali melandai dan stabil boleh dilaksanakan. Belakangan ini, memang kasus aktif di Buleleng hampir menyentuh 500 kasus sejak beberapa minggu belakangan ini. Salah satu upaya yang diambil dengan membatasi kegiatan yang menimbulkan keramaian. Berhasil menambahkan, selama ini perayaan pawai ogoh-ogoh diberi kesempatan untuk dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran MDA dan juga penegasan dari Kabupaten Buleleng. Namun di dalam penegasan itu pun, di dalam poin artik B-nya disebutkan bahwa dapat dilaksanakan peranggungan pawai ogoh jika kondisi kasus COVID-19 di Bali sudah melandai dan stabil. Situasi saat ini termasuk... Komang Yudha, Bali TV Sampai jumpa di video selanjutnya.